Ratusan jamaah yang datang untuk melihat jasad almarhum dan menghantarkan beliau ke tempat peristirahatan terakhirnya seolah menjadi bukti nyata betapa sosok beliau begitu dicintai dan dikagumi. Rasa kehilangan dan sedih yang mendalam itu pun tidak hanya dirasakan keluarga besar saja. Namun ribuan jamaah dan para selebritis yang mengenal sosok almarhum pun merasakan duka yang sama. Ya merasa kehilangan lah ya pasti sedih, prihatin tapi ya harus kita terima dengan ikhlas. Waduh bukan kehilangan lagi cuman bukan kita aja kan, memang Islam semuanya kehilangan. Ini anda lihat sendiri kan beliau dikatakan sesuatu umat, memang benar sesuatu umat. Dari siapapun, dari kalangan jamaah pun, tapi dari Bekasi, dari yang mereka datang di sini semua untuk melihat jasad terakhir beliau. Beliau juga termasuk orang yang sangat punya perhatian kepada rakyat kecil. Ya, rakyat kecil dan beliau tidak segan-segan memberikan kritik pedas kepada para pembesar-pembesar. Artinya beliau adalah orang yang sangat merespon permasalahan apapun yang terjadi di bangsa ini. Dari ceramah-ceramah beliau yang selalu mengenai di hati para jamaah, dari situlah sosok almarhum begitu dikagumi dan mendapat tempat spesial di hati sejuta umat muslim. Sosoknya yang bersahaja, serta tak pernah lelah menembarkan dakwah, menjadikan almarhum di daulat sebagai dai pejuang. Inilah yang membuat di mata para sahabatnya sulit untuk menemukan ulama pengganti almarhum. Almarhum adalah satu sosok ulama yang berjuang. Satu sosok ulama yang selalu memberikan motivasi, memberikan arah kepada para pengiliran bangsa dan umat bagaimana semua lelah negeri ini, bagaimana menghadapi berbagai musibat. Jadi ulama yang kejuang, kita belum-belum punya berganti. Saya sangat dekat dengan almarhum Jaimuddin MZ. Menurut hemat saya, dia dai yang Masya Allah luar biasa. Sangat dekat dengan umat. Dan di dalam ceramah-ceramahnya selalu menggunakan tutur bahasa kata-kata yang sangat mudah dicerna oleh umat. Dan kita semuanya kalau mendengarkan ceramah-ceramah beliau selalu terbawa ya. Sosok yang sangat humoris, seorang bui, seorang guru besar, seorang kiai besar, tapi tidak ada mimik atau muka angker gitu ya. Beliau malah sangat-sangat ramah sekali dan humoris-sumoris sekali.